It will be known by many, but understood by a few. This new name, the Freemason. Kita tak akan paham elit global jika tak paham ideologi dan akar historis di secret societies. Elit global, science modern, termasuk dogma bumi mengenai matahari, berakar pada hal yang sama, abad pencerahan Eropa. Anda mungkin pernah menonton film The Godfather, Mafia. Yang mungkin Anda tidak tahu, The Godfather yang sesungguhnya adalah yang melahirkan abad pencerahan Eropa. Keluarga The Medici di Florenza, Italia. Alanya pun sama. Orang yang terlahir miskin bisa menjadi sangat powerful dan kaya. Dari situlah kemudian lahir science modern, dogma bumi mengenai matahari, dan dominasi ekonomi dunia. Florence, 1389. A boy is baptized into a medieval world. He was not of noble birth. He was the son of a local merchant. His name was Cosimo de Medici. From humble beginnings, his dynasty would seek power and influence, and not stop until they secured the papacy itself. Theirs was a world where power came at a price. Intrigue, murder, assassination, and war. But the city of Florence was also a cauldron of creativity. And for the greater glory of the family, the Medici would protect and pay for the greatest artists and thinkers of their age. Michelangelo. Brunelleschi. Botticelli. Leonardo. Galileo. Rinascimento. Rebirth. Renaissance. Behind it stood the Medici. Godfathers of the Renaissance. Anda lihat sendiri, para arsitek abad pencerahan Eropa, seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo, adalah anak kasus sang Godfather, the Medici. Dari situlah lahir istilah Freemason, tukang batu yang berpikiran bebas. Dogma bumi mengelilingi matahari dimulai dari situ. Diajarkan di sekolah-sekolah, sejak abad ke-16, meski sebenarnya Galileo tak dapat membuktikan teorinya. Jika bumi berputar mengelilingi matahari, maka rasi bintang seharusnya berubah setiap 6 bulan. Ini yang disebut sebagai stellar parallax yang sudah kita bahas di episode 3. Rasi bintang tidak berubah. Sebaliknya, jika bumi mengelilingi matahari, dan bintang-bintang itu masing-masing berpisah jarak triliunan kilometer, bagaimana mungkin semua bintang bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama pula? Mereka mengatakan itu sebagai cosmic coincidence. Kebetulan kosmik. Sama juga dengan mengatakan, orang-orang ini jaraknya berjauhan. Yang satu di Bandung, satu di Surabaya, satu di Makassar, di Papua, dan lain-lain. Tapi karena kebetulan kosmik, kelihatannya sama besar dan sama kecepatannya. Itu adalah pembodohan. Mereka melakukan itu 500 tahun lalu karena kondisi politik saat itu. Kaum Free Mason ingin lepas dari otoritas agama. Mereka punya dendam sejarah. Diburu, dibunuh, dibakar oleh paus dan rajanya sendiri. Dikucilkan oleh masyarakatnya sendiri. Jumlah mereka sedikit. Tak akan bisa melawan umat yang banyak. Apalagi, orang rela mati di dunia agama. Oleh sebab itu, dokpa agama harus dihancurkan lewat Tuhan palsu berkedok saiz modera. Dan hari ini, saya ingin menempatkan bahwa 500 tahun sains telah menunjukkan bahwa Tuhan, noti yang mudah itu, tidak mungkin. Itu rasional untuk percaya di Tuhan. Tuhan kembali di Tuhan, Tuhan tersebut adalah keadaan tersebut yang paling tidak terkini terkenal di allan fiction. Jelus dan berkaya di itu. A peduli, unjust, unforgiving, control freak. A vindicu, bloodthirsy, ethnic cleanser. A misogynistik, homofobik, racist, infanticidal, genocidal, Felicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully So that's what you think of God? Yeah, to free yourself from primitive superstition So religion is a primitive superstition? Oh, I think it is, yes I think a lot of people when they give up God Feel a great sense of release and freedom Itulah cara untuk melemahkan umat yang banyak Agar tunduk pada segelimpir orang dalam tatanan dunia yang baru The New World Order Dari kalangan filmesan itu, kemudian lahir sebuah kelompok elit yang disebut Illuminati Kita harus berjelas di sini Tidak semua filmesan itu Illuminati Illuminati adalah kelompok yang sangat elit dan sangat eksklusif Bagaimana caranya mereka bisa menguasai perekonomian, politik, sains, militer, dan diplomatik dunia? Mengapa perang, peror, dan megaproyek fiktif seperti program makasal luar itu penting bagi mereka? Dan, mengapa soal flat earth ini bisa jadi batu sandungan buat mereka? Seperti batu kerikil yang bikin jatuh raksasa Kita akan membahas pada episode 8 Terima kasih Terima kasih